Selamat sore Mas Eko Halo Selamat sore Mas Eko, kita mau ngomongin tentang wacana pemerintahan Prabowo Gibran yang bakal naikin rasio level utang demi mengakomodasi program-program pemerintah nih. Apakah ini wacana yang berbahaya Mas? Bagaimana indef melihat langkah pemerintah yang baru ini walaupun ya belum sepenuhnya terkonfirmasi? Ya, oke. Jadi kalau terkait dengan wacana untuk menaikkan ya batas level defisit, ya sebetulnya itu sih tergantung dari programnya juga ya, kalau program-programnya kira-kira ke arah yang produktif begitu dan kalau kemudian peningkatan dari defisit itu disertai dengan peningkatan penerimaan, sebetulnya potensi resiko katakanlah itu menimbulkan ketidakstabilan di perekonomian itu bisa dikurangi ya, karena kan sebetulnya peningkatan peningkatan utang itu apa bergantung dari juga bagaimana peningkatan dari sisi penerimaan begitu, jadi kalaupun defisit tetap di bawah 3% tapi kalau penerimaan cenderung turun juga itu tetap juga bisa menjadi kekhawatiran bagi para pelaku ekonomi ya, di sisi lain kalau bisa meningkatkan level penerimaan, sebetulnya itu juga bisa menjadi sisi optimisme bahwa APBN bisa berkelanjutan, jadi seperti itu gitu cuma kalau yang akhir-akhir ini ya Mbak Gita ya, kalau kita lihat kan sebetulnya dari sisi penerimaan cenderung turun nih APBN gitu ya terus kemudian windfall dari booming komoditas juga semakin menipis ya kalau kita lihat jadi sebetulnya dengan kondisi demikian maka kita harus lebih hati-hati gitu untuk memperlebar defisit kita gitu, karena itu akan berimplikasi kepada level of confidence dari para investor begitu, untuk katakanlah berinvestasi ataupun juga enggak menaruh uangnya di Indonesia begitu ya, Mas Eko tadi disebutkan ya harus dibarengi dengan peningkatan di sisi penerimaan nah kita tahu nih Asim Joyo Adik Kusumo adik sekaligus penasehat Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga mengatakan hal yang sama harus dibarengi dengan peningkatan di sisi penerimaan salah satunya yaitu pajak nah apakah hal itu memungkinkan Mas? kalau daya beli masyarakat yang sekarang dilihat dalam kondisi sekarang ya apakah bijak kalau pemerintah nantinya menaikkan pajak juga Mas? ya, sisi penerimaan kalau kemudian yang dikejar adalah bagaimana meningkatkan pajak kalau pajaknya adalah pajak-pajak yang berasal dari pajak PPA pribadi seperti sekarang ya sebetulnya itu ya kurang bijaksana ya karena kan kalau dilihat terjadi perlambatan daya beli nih ini sudah kelihatan sekali dari berbagai macam indikator ya bahkan juga kalau kita lihat dari sisi misalkan PMI ya salah satunya untuk indikator industri itu juga sudah beberapa bulan terakhir terus menerus kecenderungannya turun walaupun masih di level optimis survei dari keyakinan konsumen juga menggambarkan hal yang sama jadi sebetulnya kalau kemudian yang dikejar dari pajak PPH badan ataupun pribadi yaitu sebetulnya ada kemungkinan nanti akan beresiko lebih jauh ya kepada optimisme perekonomian tapi misalkan ada juga pajak yang belum banyak dikenakan misalkan pajak terhadap sumber daya alam nih ya terhadap misalkan ekspor batu bara dan sebagainya itu kan tidak dikenakan ya sejauh ini padahal kalau misalkan kita ekspornya CPO itu dikenakan kalau yang kayak gini ya ekstensifikasi di pajak-pajak yang sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan seperti batu bara itu saya rasa memang ada potensi untuk meningkatkan itu jadi sebetulnya masih ada ruang untuk bisa meningkatkan penerimaan tapi jangan kemudian yang kira-kira menyentuh langsung kedaya beli masyarakat terutama menengah kelas menengah dan menengah bawah kira-kira begitu kalau kita bicara dari sisi penerimaan masih ada peluang ya mas asal tidak menyentuh dari masyarakat secara langsung yaitu masyarakat menengah ke bawah tapi kalau kita balik lagi ke bicara wacana utang tadi mas Eko kalau berdasarkan undang-undang 81 tahun 2003 tentang keuangan negara rasio utang terhadap PDB Indonesia itu tidak boleh melebihi 60% nah kalau misalnya kebijakan wacana kebijakan itu dilanjutkan tadi untuk kita sebutnya utang tambah meroket itu tadi mas dilanjutkan wacana itu rasio utang di angka 50% kemudian masih relatif aman gak mas angka itu untuk Indonesia baik ya jadi kalau kalau ekonomi kita gak bertambah ya atau gak berkembang seperti sekarang ya hanya stuck di 5%an memang itu beresiko ya saya rasa kecenderungannya akan membuat instabilitas dalam perekonomian ya ini sebetulnya sudah kelihatan dari bagaimana kemudian ketika wacana-wacana ini bergulir ya di beberapa kata-kata di bulan lalu begitu itu langsung menimbulkan reaksi di sektor keuangan ya dan kemudian di rupiah juga kemudian melemah karena isu-isu sentimen semacam itu begitu nah itu sebetulnya sudah menggambarkan tanda-tanda bahwa pasar ya atau kata-kata pelaku ekonomi ya itu tidak terlalu confident kalau kemudian Indonesia memperlebar defisitnya di atas 3% begitu walaupun tadi ya tetap kalau itu diimbangi dengan peningkatan penerimaan sebetulnya masih bisa ditoleransi tapi masalahnya adalah dalam realitasnya pada kondisi APBN kita hari ini sisi penerimaannya cenderung turun di sisi lain belanja-belanja itu cenderung meningkat ya apalagi nanti di pemerintahan Pak Prabowo itu akan ada beberapa program populis yang sifatnya kira-kira kalau dari sisi daya dorong ke perekonomian masih dipertanyakan tapi daya apa ya daya peningkatan defisitnya sudah kelihatan jadi sudah jadi beban belum tentu jadi ini ya jadi multiplayer efek atau pertumbuhan ekonomi nah itu yang menjadi pertimbangan saya rasa ya kalau kemudian kita mencoba menaikkan level ini kita ya utang kita sudah begitu tanpa menaikkan level utang pun itu defisit kita dalam 3 tahun ke depan khususnya 2025 sampai 2027 itu ada pembayaran utang jaduh tempo yang sudah tinggi ya bunga utangnya dia itu per tahun sekitar 800 triliun jadi sebetulnya itu yang jadi concern gitu loh belum naik di atas 3% aja sudah pembayaran utangnya sudah akan tinggi bagaimana kalau kemudian sampai katakanlah pemerintahan baru nanti itu mengereh itu tadi ya rasio utang terhadap PDB sampai ke 50% yang pada posisi hari ini sekitar 39% begitu ya mas Eko kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun rasio utang Indonesia ini seperti apa sih mas Eko dan idealnya seperti apa juga trennya meningkat akseleratif ya rasio utangnya selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu rasio utang kita naik sangat kenceng jadi dulu di periode terakhir Pak SBY seingat saya itu sekitar 25-26% terhadap PDB sekarang sudah hampir 40% terhadap PDB berarti ini kan peningkatannya sangat akseleratif memang ada beberapa hasil misalkan beberapa pembangunan infrastruktur yang kelihatan lebih terasa di era Pak Jokowi nah itu kan sebagian juga diakibatkan dari kemampuan pemerintah untuk menyuntik BUMN dengan PMN dan sebagainya untuk bisa kemudian melakukan kata-kata pembangunan infrastruktur tapi ternyata seiring dengan itu tingkat bunga utang yang jatuh tembok pun tentu meningkat dan ini sayangnya yang menanggung adalah nanti di periode pemerintahan selanjutnya jadi ini yang jadi concern kalau kita lihat dari sisi utang terhadap PDB peningkatannya akseleratif idealnya berapa semakin kecil semakin baik sebetulnya walaupun misalkan kita itu batas utangnya di dalam undang-undang itu masih ditoleransi karena batasnya 60% terhadap PDB tapi jangan lupa bahwa pembayaran bunga utang kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang sering dijadikan referensi oleh pemerintah itu misalkan Jepang ataupun Amerika yang katanya sudah Jepang itu katanya 250% terhadap PDB tapi bunganya itu kecil sekali nggak ada 1% begitu sementara kita yang utangnya itu 38-39% terhadap PDB itu membayar bunganya itu harus atau yieldnya itu sekitar 7%-an begitu itu jauh lebih mahal begitu sehingga beban ke APBN-nya lebih berat kita dibandingkan Jepang yang tadi rasio utangnya lebih tinggi kira-kira begitu lah oke Mas Eko terakhir apa untuk pemerintahan Prabowo Gibran soal wacana mengerek rasio utang ke angka 50% ini Mas Eko saya rasa begini memang dalam pemerintahan baru dimanapun dulu ketika Pak Jokowi juga memimpin itu selalu ada target-target ambisius entah itu kalau dulu namanya Nawacita sekarang mungkin Astacita tapi yang harus diperhatikan adalah kemampuan anggaran itu ada batasnya yang pertama itu dan yang kedua adalah pasar itu juga punya cara yang lebih rasional untuk menilai bagaimana kemudian strategi perekonomian yang akan dilakukan begitu jadi menurut saya yang terpenting pada saat ini alih-alih kita memperlebar defisit atau menambah hutang dan lain-lain untuk membiayai program-program yang mungkin ada yang bagian langsung punya dampak ekonomi tapi itu harus selektif banget harus dilihat secara lebih detail begitu nah menurut saya kok lebih baik kita merasionalisasikan saja begitu target-target yang ada begitu jadi oke bahwa kemarin di dalam kampanye itu ada ide-ide yang katakanlah mungkin sangat bombastis nah ini perlu dirasionalkan saja mengingat juga apa istilahnya anggaran terbatas dan juga kondisi baik internal maupun eksternal di perekonomian itu cukup dinamis jadi lebih baik dengan anggaran yang prudent yang tetap sustain tapi kita bisa menakodai kata-kata perekonomian itu di tahun-tahun ke depan daripada misalkan memperlebar defisit dan sebagainya yang ujung-ujungnya nanti itu akan membuat fluktuasi di dalam perekonomian kalau yang terjadi lebih banyak fluktuasi di dalam perekonomian itu gak akan ada pertumbuhan karena syarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi itu harus ada stabilisasi harus stabil perekonomiannya kalau rupiahnya goncang terus terus kemudian sektor keuangan goncang terus hanya karena isu tentang defisit ini itu sangat tidak produktif saya rasa untuk bisa menjalankan strategi-strategi yang menurut saya ada beberapa yang mungkin juga menarik ya di dalam pemerintahan ke depan begitu baik mas Eko ekonomi sekaligus wakil direktur indah terima kasih sudah bergabung bersama metong hari ini mas Eko salam sehat ya sama-sama yuk terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati